Mincang pulak kau. Sederolun Kepolisian Sektor Simpangkiri Aceh Singkil menangkap komplotan pencurian sepeda motor yang beraksi di daerah itu. Dalam konferensi pers, polisi menghadirkan tiga tersangka dan menyebut mereka berasal dari kelompok berbeda yang khusus beraksi di wilayah barat selatan Aceh. Ada pun tersangka ER dan JL yang masih berusia 22 dan 18 tahun melakukan kejahatannya di kawasan Subur Salam dan kemudian menjual hasil curiannya ke luar daerah. Sementara satu tersangka lainnya, M, melakukan pencurian di sepanjang pantai barat selatan Aceh. Kalau di lokal Subur Salam tidak ada bang, karena BB yang dicuri di wilayah Subur Salam tidak mungkin pendadahnya atau 480-nya di Subur Salam. Semuanya berlari ke luar provinsi dan di Kabupaten Aceh Selatan. Dalam kasus ini, Syedrolun, polisi ikut mengamankan tiga sepeda motor hasil curian serta dua sepeda motor yang digunakan tersangka untuk beraksi. Polisi menjerat ketiganya dengan pasal 363 ayat 14E dengan ancaman kurungan penjara maksimal tujuh tahun.